Terjadi kecelakaan lalu lintas tadi malam, Selasa, tanggal 13 April 2021, sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, pemotor menabrak bas yang sedang berhenti. Kecelakaan tepatnya terjadi di Jalan Esparman, Gajah Mungkur, Kota Semarang. Satu pengendara motor bernama Roya, warga Pudak Payung, Banu Manik, menabrak bas karyawan Jaya Indah yang sedang berhenti. Bas itu tepatnya berada di seberang Hotel Gracia, tepi jalan menuju arah bundaran Taman Diponegoro. Motor N-Max warna putih berpelat K2862NU terlihat ringsek di bagian depan. Pecahan-pecahan bodi motor berceceran di jalan. Bas berpelat H1548AA tampak mengalami kerusakan di bagian kanan belakang. Posisi Roy tergeletak di jalan hingga akhirnya ditangani oleh tim medis menggunakan ambulans hebat. Diduga korban mengalami luka di kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!